Diberkati untuk menjadi berkat Tuhan Apakah hari ini kita sudah merasakan berkat Tuhan? Apakah hari ini kita sudah menerima berkat Tuhan? Jika hari ini kita sudah merasakan berkat Tuhan Jika hari ini kita sudah menerima berkat Tuhan Pertanyaan untuk kita Apakah kita sudah menjadi berkat untuk orang lain? Dalam kehidupan kita Kita diajarkan untuk menjadi saluran berkat Bagi orang-orang yang berada di sekitar kita Hari ini jika kita sudah merasakan berkat Tuhan Melalui pekerjaan kita Melalui suami kita Melalui istri kita Melalui anak-anak kita Melalui sahabat kita Saudara Keluarga Tetangga Ataupun Mungkin melalui orang-orang yang Tidak sengaja kita temui Di dalam perjalanan Kita akan diberkati Kita akan diberkati Jika kita Menolong Membantu Orang lain Agar mendapatkan berkat Yang sama seperti kita Betapa indahnya Hidup ini Hidup ini Jika kita sudah diberkati Kita juga belajar Menjadi saluran berkat Tuhan Perubahan hidup Akan kita rasakan Berkat Tuhan Akan kita rasakan Jika kita belajar Membuka hati kita Agar Tuhan Memberkati setiap Rencana Kita diberkati Agar kita menjadi berkat Menjadi berkat Untuk suami Menjadi berkat Untuk istri Menjadi berkat Untuk anak-anak kita Menjadi berkat Untuk keluarga kita Tetangga kita Saudara kita Sahabat kita Bahkan musuh kita Sekalipun Kita belajar Menjadi berkat Dalam kehidupan kita Apa yang kita cari Apa yang kita Gumuli Sudah tentu Kita menginginkan Berkat dari Tuhan Kita menginginkan Kekuatan Kesehatan Umur panjang Dari Tuhan Tuhan akan memberikan Semua yang kita inginkan Tuhan akan Memberkati kita Jika kita belajar Mengandalkan Tuhan Tuhan akan Memberkati kita Jika kita Membuka hati kita Kepada Tuhan Tuhan akan Tuhan akan bekerja Secara Sempurna Tidak Setengah-setengah Asalkan kita Mau membuka hati kita Kepada Tuhan Para rumah Jika rumah itu Terkunci Setiap pintu Setiap jendela Terkunci rapat Tidak ada orang Yang bisa masuk Kedalamnya Seperti juga Hati kita Jika kita Menutup Hati kita Rapat-rapat Maka Tuhan Tidak akan Bisa masuk Untuk Merubah kita Untuk Memberkati kita Di hidupan kita Singkat Tidak ada yang Dapat memprediksi Kapan kematian Itu akan Menjemput Walau penuh Orang yang Terkaya Sekalipun Tidak sanggup Menghentikan Yang namanya Keputusan Tuhan Kehidupan kita Begitu singkat Kehidupan kita Bagaikan Siang Dan malam Kehidupan kita Saat ini Kita jalani Seperti siang hari Suatu saat Hidupan kita Akan masuk Kepada yang Namanya Tugelapan Mari kita Belajar Menata Kehidupan kita Mari kita Belajar Merubah Hati kita Agar kita Mampu Menjadi Saluran Berkat Tuhan Bagi Orang Orang Yang berada Di sekitar kita Orang terkaya Sekalipun Walaupun Dia menggunakan Uangnya Mungkin Satu kontener Tuhan Ini Buang saya Tunda dulu Kematian saya Mungkin Satu jam Dua jam Atau bulan depan Saya siap dulu Tidak Keputusan Tuhan Kita berbagi Berkat itu Agar orang lain Juga dapat Merasakan Berkat Tuhan Melalui Kehadiran Kita Saya rindu Dimana Dimana saya berada Ada senyum Ada senyum Indah Untuk setiap orang Yang bertemu dengan saya Bahwa setiap Pergumulan Kita Bahwa setiap Kekhawatiran Kita Kepada Tuhan Kepada Tuhan Melalui doa-doa kita Yakin dan percaya Pengharapan kita Kepada Tuhan Tidak akan pernah Mengecewakan Pertolongan Tuhan Tepat Pada waktunya Berkat Tuhan Untuk kita Tidak pernah Datang terlambat Berkat Tuhan Untuk kita Tepat Sesuai dengan Apa yang kita Butuhkan Hari ini Bagi yang cerah ini Inilah kerinduan Saya Diberkati Untuk menjadi Bera Saya berusaha Belajar Saya berusaha Merubah Hati saya Belajar Memaafkan Maka berkat Akan Tuhan Kerahkan Hidup kita Dan mendoakan Keluarga kita Suami Istri Anak-anak Keluarga kita Maka kita Akan diberkati Tuhan Belajar Mengendalkan Tuhan Itulah Kuncinya Sehingga Kehidupan kita Kita diberkati Agar kita Menjadi Berkat Bagi orang lain Diberkati Untuk menjadi Bera Bersambung Sampai 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 Sampai